Ayo kita, saya coba ini nunjukin sebenernya kalau algoritmanya kita tahu Naikin like itu gampang kok Enggak, enggak beli Nanti saya akan ajarin bagaimana cara mainnya di slide terakhir Ada akun Instagram disini yang bisa saya mau tambahin like-nya Siapa? Ayo kita, saya coba ini nunjukin sebenernya kalau algoritmanya kita tahu Naikin like itu gampang kok Enggak, enggak beli Nanti saya akan ajarin bagaimana cara mainnya di slide terakhir Ada akun Instagram disini yang bisa saya mau tambahin like-nya Siapa? Bu, yang disini bu, ini mau mulut Ada Bu, malam Jumat masih lama bu Mau mulutnya jangan agak Bu, maju bu, maju sini Enggak, maju aja bu Bu, maju bu, enggak usah malu-malu Ini Bimtech Bimtech itu kita harus seperti HP-HP-nya bawa bu HP yang ada IG-nya bawa Kita belum pernah kenalan bu ya Belum pernah kenalan kita kan, kita enggak punya masa lalu kan Yang kita miliki adalah masa depan bu Oke, akun IG ibu apa? Dicata disini aja bu Oke Jangan gugup bu Itu yang membuat saya muda itu saya sudah bercanda Maka yang buat saya mau 50 ini saya bercanda aja Jangan lupa bu, enggak private kan? Oke Akunnya Ibu-ibu gaul 19.20 Silahkan download ini dulu Mem generator sama quick gopro Nanti kita akan praktik Kita akan selesai jam Jam 5 ya Biar lebih ini Jam 5 itu sudah kita pilih Pemenang Karena Sudah ada voucher ya Sudah ada voucher Sudah ada voucher 5 Untuk mem terbaik di Instagram Kita akan kasih voucher Menginap 3 hari 2 malam di Alambarza Silahkan yang ini nih Quick sama mem Yang ini boleh download Ini kalau untuk praktisi media sosial Ini sangat-sangat terbantu sekali Sudah di-download Karena sambil di-download Saya akan melanjutkan materi Karena harus punya pengantar-pengantar dulu Sebelum masuk ke sana Amelia Amelia Lucy L-U-S-I-N Amelia Private bu juga jangan di-private dulu Kalau main media sosial di-private Jangan main media sosial Sayang Kita bisa menghasilkan banyak uang Loh dari sini Amelia Coba teman-teman Bapak-bapak Ibu-ibu dibuka Amelia E-M-E-L-I-A L-U-S-Y Sudah jadi private bu Yang lain ada? Yang tidak di-private Kalau di-private mungkin malu Ibu Silahkan bu Yang di depan bu Amang enggak bu? Kalau mau ngambil honor Di meja depan bu Siapa tahu ibu mau pulang langsung Kan ya? Ingat suami Apa bu nama akunnya bu? Diketik Akun pen-prof boleh? Seharusnya tadi akun pen-prof Quick Coba deh kita akun pen-prof ya Ini akun pen-prof yang mana Silahkan Oke Wah dari Kaltim Oke kita buka akun IG-nya Pem-prof Kaltim Pem-prof Itu pakai gini ya Pem-prof Garis bawah Kaltim Underskoll Kaltim Pem-prof Garis bawah Underskoll Kaltim Yang nge-like Terakhir 194 Tapi yang sebelum-sebelumnya Coba lihat Foto keduanya Berapa like-nya? Foto yang kedua Sebelum yang Kedua sebelum terakhir Cuma 55 ya? Enggak juga Nanti saya kasih tahu rahasianya Sudah buka Pem-prof Kaltim? Sudah Foto kedua berapa like-nya? 54 Atau 55 Kita ambil 55 Oke Saya bisa nambahin like 100 bu Jadi 100 Dalam waktu 1 detik Mau percaya Ayo teman-teman Kita tambahin semua like-nya Pem-prof Underskoll Kaltim Enggak Saya akan nambahin Bapak ibu yang lain Nggak usah nambahin like ya Saya ngelike Enggak Enggak Saya akan nambahin like Minimal Bu Bu Nambah 1 Dari saya Pem-prof Underskoll Kaltim Oke sekarang like-nya berapa bu? Bu Bu pegang bu Tes Tes Sekarang like-nya Tadi berapa like-nya? 5 Sekarang like-nya berapa? 171 Coba di-refresh lagi Like-nya berapa sekarang? Di-refresh lagi 172 Mau saya ajarin itu? Untuk itulah Makanya saya dibawa ke sini oleh Mas Adi Untuk ngajarin itu Ya kalau Nanya Ingin diajarin Pasti boleh bu Kalau pakai robot Nggak kayak gitu Kalau pakai robot Ngapain ngambahin like-nya Men 100 Seribu aja sekaligus Karena persoalannya adalah Kalau kita tahu Algoritma internet Mainnya itu gampang Kalau kita tahu Algoritma internet Ya Karena seringkali Orang punya HP Dia tidak tahu Bagaimana cara main HP-nya Dan cara main media sosial Oke Nah ini Ini catatan pentingnya Seringkali Pengelola Media sosial Baik di kementerian Maupun di lembaga dan institusi Pemda segala macam Berpikirnya adalah Media offline Bukan media sosial Atau di era digital Contoh Kalau Bapak Ibu Di Pemdanya Punya website Pasti Kalau gubernur Bupati Kepala dinas Bikin acara Pasti dibikinin berita kan Kalau bikinin berita Biasanya berapa halaman Satu halaman Padahal di dunia internet Kita nulis satu halaman Itu sudah terlalu banyak Satu halaman Kita buka ofis Ini sudah terlalu banyak Ketika muncul di Internet Di web kita Tulisannya sudah banyak yang luar biasa Tiga baris kita nulis Jadinya di web Itu 4 sampai 5 baris Kalau bukannya di web Kalau bukannya di HP Bisa 10 sampai 12 baris Bayangin yang usianya di atas 45 tahun Pasti fontnya sudah disetting Di atas 16 Font 16 Font 20 Font 24 Maka 3 baris kita nulis Jadinya di HP Itu penuh satu HP Baru satu paragraf Makanya orang males Ngebuka-buka dengan segala macam Itu satu Jadi Saya mencoba hari ini Kita akan coba bermain Bikin fotografi segala macam Tidak perlu buka laptop Tidak perlu PC dengan segala macam Bikin video singkat 5 detik Videonya jadi Jadi tidak perlu lagi tuh Bawa kamera Suting segala macam Tidak Pakai HP biasa saja Asal di atas 1 juta Videonya jadi 5 detik Serius nih? Oke Terakhir Saya akan ajarin bagaimana Cara main Instagram Yang bisa di like Seperti itu Ya Gampang Oke Ini contoh list Dimainkan videonya list Ini cara beberapa orang Menambahin like-like tuh Bisa seperti ini Oh jadi Yo mainnya gitu Bayangin tuh Berapa HPnya tuh 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 Cara dapetin duit Kayak gini nih Kalau main-main accent Segala macam Bikin blog Yang ada iklan-iklannya Atau bikin Youtube Yang ada iklan-iklannya Dia nge-klik Khusus cuman nge-klik iklan doang Padahal dia sendiri Kita bisa mendapatkan duit Dari sini Kan Ini beneran Kan sedih kan Kita diberi tanggung jawab Amanah untuk Mengelola akun media sosial Lembaga Kementerian dan pemerintahan Tapi yang nge-like sedikit Itu pun temen-temen kerja Bro Like dong Tolong dong Gitu dong Curi banget gue Yang komen pun gak ada Setelah uja komen pun gak ada Paling yang komen temen-temen Kita semuanya Jadi Bagaimana cara membuatnya Setelah iklan-iklan berikut ini Saya ingin mengatakan bahwa Karena media digital tuh Segala sesuatunya sangat berubah Gak bisa lagi perspektif offline Perspektif masa lalu Didekati dengan perspektif sekarang Contoh HP Contoh HP Hampir sekarang Semua orang Lebih daripada 3 jam Mengusap-ngusap HP kan Setiap hari Mengusap HP Bahkan ketika kita ingin tidur Kita mengusap HP Udah tau ngantuk nih Masih ngerti Berita terbaru Apa sih Karena ngantuk Tiba-tiba HPnya jatuh Teng Pernah yang jatuh seperti itu Nipah jidat Jadi mulai saat ini Kalau saya ketemu orang yang hitam jidatnya Belum tentu dia sering Sulat tahajud Sulat buah Sulat-sulat sunan Segala lain Bisa jadi ini HP Jatuh Yang kedua Sekarang adalah Logikanya Banyak orang ingin foto selfie Kalau bapak-bapak tuh Hari minggu Lagi nyuciin Joni Fotonya mobil dia Yang lagi nyuciin Ya kan Foto keluarga Dan segala macam Padahal Kita banyak gak tau tuh Para pengelola akun media sosial Bahwa Satu hal yang tidak Bahaya ini Satu hal yang tidak boleh Pernah kita lakukan adalah Memotret diri kita Dalam posisi Yang kurang pantas Di HP Sandainya Abis malam Jumat ya Sebelum keramas gitu ya Sang suami minta Bu Kita motret Motret tuh berdua gitu kan Dalam kondisi Gak pake baju lah gitu Buat kenang-kenang Kalau papi sering dinas luar kota Kan kadang-kadang papi rindu Mau mami kan Papi kan bisa buka tuh Foto-foto mami gitu kan Itu jangan pernah mau Bu ibu-ibu Kenapa? Sekali kita potret Semuanya tidak hanya Tersimpan di HP Kita hapus pun Itu gak bisa di hapus Kita balikkan di restore Fabrik Gak akan bisa lagi di hapus Itu fotonya Kenapa? Karena Sekali kita punya HP Berapa banyak jumlah aplikasi Yang kita install disini Maka semua aplikasi itu Kita izinkan untuk Mengakses Foto Kontak Dan segala macam Jadi kalau bapak ibu Ini kalau kesannya bapak ibu enggak Ya kasih tau anaknya lah ya Kalau bapak ibu enggak Kasih tau anaknya Jangan pernah foto ciuman Foto pelukan Foto yang buka baju Segala macam di HP Disini hilang Tapi di Facebook tetap disimpan Bapak yang belakang keringetan Haduh Haduh Serius Itu gak bisa di hapus Seusaha apapun kita menghapusnya Itu sudah disimpan Karena setiap bapak nginstall Facebook Pasti akan ada pertanyaan Apakah diizinkan? Izinkan Wa apakah diizinkan? Ini dua kali nginstall Dua-duanya diizinkan Jadi semua foto-foto kita Itu masuk disitu Ya pak ya yang belakang ya Udah mulai begini Nanti tunjukin saya aja pak Ya saya tau cara gak usah Kan ada share it Tapi uniknya begitu Karena setiap orang Ya minimal Ibu-ibu ya Karena Tadi kan ada masyarakat Anti fitnas segala macam Bagi saya hoax terbesar Adalah dilakukan oleh ibu-ibu Gara-gara dia menginstall itu nih Kamera beauty plus Udah tau dia hitam Diputih-putihin Artanya 7 8 Segala macam di good cute-in gitu Ini bagi saya adalah aplikasi Membuat hoax pertama di dunia Udah kita terima ciptaan Tuhan Kita hitam Mereka tompel di sini Masuk kepitnya 8 Udah gak usah di cute-cute-cut lagi gitu kan Jadi bagi saya Apalagi seperti ini Semua orang Ini sambil di install ya Aplikasi Dua aplikasi itu Makanya saya bikin beberapa slide Hampir semua orang bikin Seperti ini Saya paling sebel Kalau udah melihat di wall Facebook saya Orang yang baru nikah Ya kan Dia upload Ya Allah Aku mencintainya Karena Allah Aduh Karena menjelang Ramadan Dia motret tuh Sambil pegangan tangan Depannya pantai Dan matahari terbenam gitu kan Sebentar lagi Ramadan Tahun lalu aku Sahur sendirian Tahun ini Aku sahur dengan tulang rusukku yang hilang itu Ya Yang satu lagi nulis Mama Aku akan menjadi tulang apa Puntang Dimana engkau Bisa Mengeluh dan Bersedih padaku Tapi mama juga harus jadi tulang rusukku Aku bisa Berada di sampingmu Dan semua pengantin baru Naikin seperti itu Seolah-olah hidup itu indah banget Dia gak tau Bayar kening listrik mahal Beli kuras mahal Segala macam Dan ini bahaya Ini bahaya Anak-anak muda sekarang tuh kayak gini loh Sangking lamanya sendiri Sampai lupa rasanya disayangin Ini kacau ini Gue kira pitnah doang yang kejam Ternyata rindu juga gitu kan Karena saya ingin mengatakan Segala sesuatunya berbeda Segala sesuatunya berubah Saya gak Paling gak paham Orang yang menulis status Soal hujan Dia tinggal di Jakarta Nulis status Alhamdulillah Jakarta hujan Nah kan jutaan orang Jakarta bisa melihat keluar dan kelangit Sedang turun hujan Kenapa dia tulis Alhamdulillah sedang hujan Kadang-kadang Lagi datang bulan pun ditulis gitu kan Gue lagi sebel nih lagi datang bulan gitu kan Ditulis di Facebook gitu kan Kasih yang suaminya Ketika ada dinas luar kota Gak satu seperti itu Ah gak usah pulang deh Stay terus di Bali dua hari Dan komunikasi menjadi berubah Dulu ketika ada orang meninggal Kita datang ke rumah orang yang hidup Kita bilang Bu inilah ilahi Ini baik tuh orangnya Pahalanya bagus Sikapnya bagus ke saya Yuk kita doakan Sampai jumpa